Intro Pemirsa AgroNewsTV Murai Els, atau biasa disebut dengan belut murai, adalah hewan dari famili Murai Didae. Belut ini memiliki hampir 200 spesies yang berbeda. Murai banyak menghabiskan waktunya bersembunyi di terumbu karang. Kebanyakan mereka menampakkan kepala dan memamirkan mulutnya yang dipenuhi oleh giginya yang tajam. Hewan ini termasuk hewan yang pemalu dan bukan hewan yang agresif. Intro Jadi Murai ini adalah belut laut, belut murai yang bisa kita temukan di laut. Cuman disini kita sedang budidahakan dengan air buatan, yaitu air payau. Untuk karakter si Murai sendiri, dia mempunyai antitoksin. Jadi, untuk makanan yang beracun dan berpisah, dia kebal. Contohnya, dia makan ikan murai, makan mulai, makan mulai, makan mulai, bahkan sampai makan anakan hiu. Untuk bahayanya sendiri, semakin besar si belut murai ini, dia memiliki tingkat bahaya yang besar. Karena giginya yang tajam, juga memiliki bakteri yang mengandung di giginya tersebut. Jadi, begitu tergigit, bakteri akan masuk ke dalam tubuh yang akan menginfeksi tubuh kita. Jadi, untuk ukuran sendiri maksimal, jenis ini bisa tumbuh sampai sekitar 300 cm atau 3 meter. Untuk pembedaan gantan dan pertimbangannya sampai saat ini, belum bisa dibedakan karena dia termasuk dewan demaprodit atau berubah jenis armin. Jadi, gambaran dari belut murai. Jadi, bisa kita lihat bagaimana si belut murai tersebut di dalam air payau. Jadi, untuk belut murai ini, dia sebenarnya adalah karifora jati. Karifora jati itu berarti dia pemakan daging, tapi dia tidak makan tanaman ataupun sejenis tanaman. Dia hanya makan daging. Dan dia adalah hewan berburu di malam hari atau nocturnal. Jadi, sering kita temui di pantai itu kalau malam hari. Cuma terkadang untuk ukuran tertentu, mereka masuk di pantai pada siang hari. Belut murai sendiri merupakan hewan yang aktif di malam hari atau nocturnal. Belut murai dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis. Meskipun terbesar dari spesies ini, dapat juga ditemukan di perairan yang hangat. Dan dari beberapa mereka, juga ditemukan di perairan air tawar. Jadi, untuk pemeliharaan di akuarium, karena di sini saya memakai sistem merubah habitat dari habitat air laut, saya pindahkan ke air payau. Karena jenis honeycomb murai tersebut bisa hidup di air payau. Karena dari itu, saya memakai air payau dari campuran air tawar dan juga garam. Dengan salinitas 10 pb.t. sampai 12 pb.t. Untuk penyesuaian di akuarium, kita perlu mengendapkan airnya dulu minimal 1x24 jam. Agar terlarut garamnya secara utuh dan oksigen terkandung sudah baik. Lalu kita masukkan ikan ke dalamnya. Dan si morai dalam 1x24 jam selanjutnya, dia sudah beradaptasi dengan baik. Jadi, ini nanti untuk pakannya ada nila, ikan nila. Kalau tidak ada ikan nila, ya bisa biasanya pakai udang, burintah, atau cumi-cumi. Ini gampang ya. Mungkin teman-teman bisa untuk pelihara sendiri. Mungkin mencoba untuk berhesteriman sendiri. Untuk pelihara buli fore, entah itu di air asin ataupun air payau. Dengan untuk di air tawar, saya tidak mengajulkan. Karena hanya beberapa jenis dari murail yang bisa hidup di air tawar seutupnya. Belut murai biasanya kawin ketika menjelang akhir musim panas. Murai melakukan pembuahan dengan cara bertelur yang dibuahi sperma di luar rahim. Lebih dari 10.000 telur dilepaskan pada 1 kali pembiakan. Dan membutuhkan waktu 1 tahun untuk larva belut tumbuh menjadi dewasa. Sekian liputan Agro News TV kali ini. Sampai jumpa.